Intro Halo guys and welcome back on my channel program Shady Dan kali ini kita akan lanjutin lagi world trick untuk game Samurai Warrior 2 Jadi pada video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan semua cerita dari si Hideousya Dari cerita utama dan juga Dream Mode Untuk sekarang kita akan masuk ke karakter yang berikutnya yaitu Tadakatsu Honda Dimana dia merupakan karakter terkuat pada game ini Bisa kalian lihat disini untuk statusnya attacknya sudah 200 dan defensenya juga sudah 200 Jadi hanya sedikit perbedaannya dengan si Keiji Maide Jadi Keiji Maide itu attack sama defensenya itu 198 Sedangkan si Tadakatsu itu 200 ya Jadi sudah benar-benar mentok banget attack sama defensenya Jadi disini ini merupakan Tadakatsu yang benar-benar Tadakatsu Honda asli Bukan robot seperti di Basara Karena kan Basara itu merupakan game parodi gitu loh Jadi banyak sekali orang yang menganggap bahwa si Tadakatsu yang di Basara Itu merupakan kelanjutan atau lebih tepatnya satu timeline dengan Tadakatsu yang ada di Samurai Warrior Padahal enggak Jadi kalau misalkan di Basara itu memang benar Ada suara helikopter tiba-tiba disini Suaranya ini banget Ya barusan ada suara helikopter dan suaranya benar-benar kayak tepat di atas gue Gue enggak tahu ada apaan kok tiba-tiba jam segini gitu loh Ada helikopter lewat di atas Jadi oke kita akan langsung aja Iya disini gue akan tunjukin cara Agar kalian bisa mendapatkan senjata keempatnya si Tadakatsu nanti ya Di Dream Mode Dan ini merupakan senjata yang paling susah untuk didapatkan Karena kan disini senjata keempatnya si Tadakatsu itu merupakan senjata terkuat ya Jadi attacknya udah kuat Terus statusnya juga kuat Dan disini jujur aja Gue sama sekali belum mendapatkan senjata keempatnya si Tadakatsu Jadi setiap karakter atau lebih tempatnya semuanya Semua karakter gue sudah berhasil untuk mendapatkan senjata keempat Kecuali Tadakatsu Jadi Tadakatsu ini wah gila Gue akan nanti pokoknya untuk video berikutnya Gue akan tunjukin lah cara untuk bisa mendapatkan senjata yang Memang paling susah untuk didapatkan di game Samurai Warrior 2 Jadi untuk sekarang kita akan masuk ke pertarungan yang pertama Yaitu Battle of Anegawa Let's go Tadakatsu Honda Tadakatsu Honda Dia merupakan prajurit atau salah satu pasukan ya Pasukannya si Ieyasu Tokugawa Prajurit terkuat Dan dia memiliki suatu tombak bernama Tonbogiri Pada tahun 1570 Ieyasu bersama temannya yaitu Nobunaga Oda Itu membentuk suatu kelompok ya Untuk bisa mengalahkan klan Azai dan juga klan Asakura Jadi disini Jadi disini kelompoknya Nobunaga dan juga Ieyasu Menuju ke wilayah Anegawa Jadi disini kelompoknya Nobunaga Oda itu menyerang Azai Sedangkan kelompoknya Ieyasu itu menyerang Asakura Tapi disini Kita kalah jumlah Dikarenakan pasukan Asakura itu 3 kali lipat Lebih banyak daripada kelompoknya Ieyasu Tapi disini Si Ieyasu tidak khawatir Dikarenakan dia memiliki Seorang prajurit terkuat Yaitu Tadakatsu Honda Ya bisa kalian lihat Kalian lihat ya Wajahnya itu loh Wajah songongnya itu loh Wajah tanpa takut ya Oke disini untuk senjatanya Gue akan menggunakan senjata ketiga yang berelemen listrik Dikarenakan elemen listrik ini merupakan elemen yang ya cukup kuat Disini bisa kalian lihat senjata ketiga aja Base attacknya udah 41 Apalagi nanti senjata keempat itu kalau gak salah Base attacknya 48 Hampir Hampir apa 50 ya Gue lupa base attack dari senjata keempat itu berapa mungkin Kalian yang tau kalian bisa komen di kolom komentar Jadi sorry banget ya Disini gue belum bisa mendapatkan senjata keempatnya si Tadakatsu Honda Mungkin nanti kalau misalkan gue Bisa mendapatkan senjata ketiga yang berelemen S Gue akan coba pakai Tapi akan sangat langka untuk Apa didapatkan ya senjata ketiga yang berelemen S Jadi untuk sekarang Gue akan pakai yang ini Yang berelemen petir atau listrik ya Untuk bodyguardnya disini gue akan coba tingkatin level dari si ini Segitani Terus untuk kudanya Disini kita akan pakai Matsukaze aja ya Kudanya si Kejimaida Ya jadi disini kita harus mengalahkan dua orang Yaitu Nagamasa dan juga Yoshikage Asakura Jadi ini sudah pernah kita masukin Beberapa kali ya Map ini pada saat diceritanya si Saba Hanzo Atori Terus diceritanya si Siapa lagi Siapa ya sebelumnya kita masuk kesini Mitsuhide Mitsuhide Akeji juga kita masuk kesini ya Jadi kita sudah cukup sering masuk ke dalam map ini Jadi yah kita akan langsung aja Ini merupakan map yang cukup mudah dan cukup simple Dimana di awal-awal Kita akan menyerang kelompok Asakura dulu ya Jadi disini Kalau kalian ingin mendapatkan tambahan emas Atau tambahan uang Itu kalian bisa langsung menuju ke tempatnya si Nagamasa Azai Tapi resikonya adalah Kalian akan sangat kesulitan untuk melawan si Nagamasa Karena kan Nagamasa ini Di tempat ini akan langsung hyper mode Jadi disini ini merupakan tempat dimana Nagamasa itu akan Sangat powerful ya Sangat kuat Jadi disini sebenarnya ada cara Agar kalian bisa mengalahkan Nagamasa dengan lebih mudah Yaitu kalian harus nunggu sampai si Nagamasa ini kelelahan Iya jadi disini si Yasu menyuruh si Yasumasa Untuk melancarkan serangan surprise Atau ya serangan dadakan ya Kita akan menyerang dari bagian belakang Markas Asakura Ya bentar disini kita akan review Untuk dari segi gerakannya ya Ini kombo yang pertama Ya terus kombo yang kedua Kayak gini Ya kayak gitu Dan untuk kombo yang ketiga Ini merupakan kombo paling kuat ya Satu dua tiga Ya ini yang diputer-puter Tapi lebih kuat lagi di Samurai Warrior 4 guys Di Samurai Warrior 4 itu kombo yang ketiga Itu lebih apa ya Lebih dasyat gitu loh Efek Efek serangannya tuh lebih Serangan areanya tuh lebih apa ya Lebih sakit Iya bisa kalian lihat disini si Nagamasa Dia sangat serius di tempat ini Oke kalau kalian pengen melihat dari segi point of view nya kelompoknya Nagamasa Itu kalian bisa cek di video World Truck Apa Video gue ya sebelumnya Pada saat gue pakai si Oichi Oke sip Ya disini si Yoshikage Asakura Dia kaget melihat kita tiba-tiba datang dari bagian Apa bagian belakang ya Bagian belakang markasnya Oke sip kita berhasil Ya disini yang gue kurang suka adalah gerakan musou nya sih Gerakan musou nya terdekat Gue kurang suka Oke sip kita berhasil Ya dan disini Kalau misalkan ada beberapa temen-temen kita yang pada mati Dibunuh sama si Nagamasa Itu merupakan hal yang wajar Dikarenakan disini Si Nagamasa Asakura itu sangat powerful Sangat kuat Jadi ya bisa dimaklumi Kalau misalkan ada Para temen-temen kita yang pada mati ya Iya tuh Si Hideyoshi barusan bilang bahwa Kita gak perlu untuk menyerang si Nagamasa sekarang Kita bisa nunggu sampai dia itu kelelahan dulu Kecapean Baru itu merupakan saat yang tepat Untuk mengalahkan si Nagamasa Oke bentar disini kita akan menghentikan dulu si Oichi ya Si Oichi dia sudah keluar dari kastilnya Atau dari markasnya Ya come on Kita akan coba hentikan dulu Istri dari si Nagamasa Yaitu Oichi Oh iya disini gue juga lupa bilang Disini gue akan tunjukin spesialnya ya Spesialnya si Tadakatsu Dimana untuk spesial yang pertama Itu dia bisa langsung mengisi musau Satu baris Jadi kalian tinggal menekan tombol R1 dan juga seketiga Itu maka Musau dari Tadakatsu Akan langsung terisi Satu baris Jadi itu merupakan Apa namanya Spesial yang lumayan Lumayan apa ya Lumayan bermanfaat Jika kalian darahnya Tinggal sedikit Itu kalian bisa Menggunakan spesial yang pertama Untuk Ya mengisi musau dengan lebih cepat ya Dan untuk spesial yang kedua Itu kalian bisa Ya kayak semacam Meningkatkan attack ya Attack dari si Tadakatsu Biar lebih kuat Ya disini bisa kalian lihat Disini Musau gue Ya masih tersisa Atau terisi Satu setengah Ya tuh Langsung Jadi dua Dua baris Jadi bener-bener Ini merupakan Apa ya Merupakan skill Yang sangat bermanfaat sekali Ya disini Kalau misalkan Gue menggunakan Spesial yang kedua Bisa kalian lihat Saking kuatnya Itu maka Musuh Itu gak gue serang Itu akan terpental Jadi kalau misalkan Ya tuh Nih Gue cuman Cuman menyentuh Cuman menyentuh Oichi tuh Dia langsung terpental guys Jadi saking kuatnya nih orang tuh Attacknya langsung meningkat ya Jadi bener-bener Si Tarekatsu ini Dia udah powerful Attacknya udah 200 Ditambah dengan menggunakan Spesial yang kedua Itu bener-bener Jauh lebih Lebih sakit ya Lebih gila banget Oke disini si Nagamasa Azai Itu dia sudah Kehabisan ya Sudah kehabisan Ininya Tenaganya Iya Jika si Nagamasa Azai Sudah bilang This is my final attack Itu merupakan Waktu yang tepat Untuk menyerang dia Jadi dia tuh Walaupun masih Dalam kondisi hyper mode Itu tapi dia Tidak sekuat Di awal tadi Oke Let's go Sekarang kita akan coba Menuju ke bagian atas dulu ya Kita akan bantai semuanya Tadi Klan Asakura sudah berhasil Kita kalahkan Sekarang kita akan Bantai Klan Azai Jadi ini merupakan tempat Kematian Dari si Nagamasa ya Gila Disini temen-temen kita Banyak yang pada mati guys Jadi disini Nagamasa bermaksud Untuk membunuh Nobunaga ya Dia Pengen masuk Kedalam Markasnya Nobunaga Dan disini Kalian bisa mendapatkan Tambahan emas Jika kalian Apa tuh namanya Tidak membiarkan Si Nagamasa Masuk Kedalam Kastilnya Nobunaga Atau markasnya Nobunaga Oke cepet Turun dari kuda Ya let's go Kita akan membunuh Si Nagamasa Azai Bentar Bentar Kita akan coba Tingkatin Attack ya Ya tuh Langsung pada mental Anjir Ya tuh Nagamasa Kasian banget Langsung musuh Musuhnya tuh Ngingetin gue Dengan musuhnya Si Musuhnya Yukimura Sanada Cuman bedanya Disini Ya Nggak terlalu Kenceng ya Oke kita berhasil Untuk mengalahkan Si Nagamasa Azai Tadi harusnya gue Mengalahkan beberapa Officer sisanya Tapi Apa namanya Ternyata Si Nagamasa Azai Cuman beberapa kali Kena serangan musuh Langsung mati guys Oke kita berhasil Untuk mendapatkan Ranking A Disini kalau kalian Pengen mendapatkan Ranking Star Itu kalian Bisa tingkatin K.O nya ya K.O nya kalian tingkatin Dan gue yakin Nanti kalian akan Mendapatkan Ranking Star Oke nice Disini Bodyguard gue juga Meningkat levelnya Menjadi level 13 Iya dan Sekarang kita akan Lanjuti lagi Ke pertarungan berikutnya Yaitu Battle of Mikatagahara Let's go Ya dikarenakan Kekuatannya Si Tadakatsu Maka kelompoknya Yasum Telah berhasil Memenangkan pertarungan Di Anegawa ya Ya Tadakatsu tuh Hampir setara Dengan Zhang Fei Legendary Zhang Fei Di Cina ya Soalnya Zhang Fei Juga kuat Iya Tapi disini Terjadi konflik Atau peperangan Antara Yasum Dengan Shingen Takeda Yang dimana Shingen Takeda tuh Dia merupakan Orang yang Bukan hanya kuat Melainkan Dia juga Sangat pintar gitu Pintar membuat Strategi Jadi disini Shingen Takeda itu Apa Menjebak ya Menjebak Si Yasum Tokugawa Di wilayah Mikatagahara Ya dan Akhirnya disini Tadakatsu Itu ditugaskan Untuk menjaga Si Yasum Tokugawa Agar bisa kabur Dari wilayah Mikatagahara Oke Ya kita pernah masuk Kedalam map ini Di video yang sebelumnya Pada saat kita pakai Si Hanzo Hattori Ya jadi disini Terdapat Dua kondisi ya Saya ingat gue Ya jadi disini Kalian bisa menyelesaikan Stage ini Dengan cara Membunuh Atau Lebih tepatnya Mengalahkan Si Shingen Takeda Atau Mengantar Si Yasum Menuju ke Escape Point Yang ada di bawah Tapi disini Mengantar Si Yasum Sangat apet Sangat membosankan Dikarenakan Kalian harus Mengalahkan Setiap Prajurit Apa namanya Setiap Ini Semua Lebih tepatnya Semua prajurit Yang menghalangi Si Yasum Jadi disini Akan cukup lama Kalau misalkan Kalian mengantar Si Yasum Menuju ke Escape Point Jadi disini Cara tercepat Untuk menyelesaikan Stage ini adalah Setelah Kalian berhasil Untuk mengalahkan Semua Officer Itu kalian tinggal Menuju ke tempatnya Si Hanzo Hattori Dan kalahin Si Hanzo Hattori Jadi itu Merupakan Cara yang lebih Simple ya Oke Senjata Gue gak perlu Ganti Atau mungkin Kita akan Coba sekarang Menggunakan Senjata ini Eh jangan deh Gue akan tetap Pakai ini aja Elemen Petir ini Merupakan Elemen Favorit Gue Mungkin Bodyguard Mungkin bodyguardnya Akan gue ganti Ke Chiyo Kita akan coba Tingkatin levelnya Untuk kudanya Gak perlu ganti Ya let's go Jadi disini Si Yasum Itu akan dijaga Oleh dua orang Yaitu Tadakatsu Dan juga Hanzo Hattori Terima kasih Kemudian terakhir ini berhasil. iya sudah berhasil nice di sini ininya notifikasinya delay oke Oh iya di sini kan tempatnya singgen ya Sorry gue lupa gue nggak bisa masuk ke situ dulu soalnya nanti pintunya singgen tuh akan terbuka di akhir peperangan ya atau pertengahan pertengahan peperangan Oke gue akan coba ke sini dulu kita akan di jebak ya kita akan di jebak di tengah tapi nggak apa-apa ini merupakan orang-orang yang sangat bodoh mereka nggak tahu apa ya menjebak si Tadekatsu tuh sama aja bodoh diri gitu loh apa yang sebenarnya mereka pikirkan ya sip kita berhasil Iya si Katsuyori Takeda baru aja muncul langsung mati anjir kasihan banget wah gila disini enak banget ya gitu suka banget menggunakan karakter seperti si Terekatsu dikarenakan gue bisa membunuh musuh tuh dengan lebih cepat ya ya dan disini yang gue suka juga adalah serangan atau lebih tepatnya beberapa serangan dari si Tadekatsu biasanya akan susah untuk di blok biasanya ada beberapa yang bisa di blok tapi kebanyakan juga susah gitu loh susah di blok sama musuh jadi gue bisa lebih cepat untuk ngalahin musuhnya bentar nih pintunya mau kebuka nggak nih daripada gue muter nah sip ya jadi disini kita harus mengantar beberapa kelompok kita ya kelompok dari Oda Army untuk kabur jadi disini kan kelompoknya Nobunaga dan juga kelompoknya Iyasu kan mereka apa ya membentuk suatu koalisi atau ya mereka bergabung lebih tepatnya jadi disini kita harus membantu kelompok Nobunaga juga untuk bisa retreat untuk bisa kabur jadi setelah kelompoknya Nobunaga sudah kabur semua baru itu kelompoknya Iyasu yang akan kabur nah ini nih ya bisa kalian lihat ya ini cuman mengantar pasukannya Nobunaga dari situ dari sini ya dari tempat ini menuju ke situ tuh menuju ke logo X yang ada di map itu akan cukup lama diganakan tuh bisa kalian lihat mereka tuh kelamaan malah menyerang prajurit yang nggak penting nggak penting harus mereka lawan apalagi kalau kalian membawa si Iyasu menuju ke escape point yang dimana di tengah tuh banyak banget pasukannya dan harus kalian habisi semuanya dikaren Iyasu akan buang-buang waktu dia akan keliling-keliling mengalahkan prajurit-prajurit yang seharusnya nggak perlu dia lawan tapi ya dikaren NPC di game ini adalah NPC yang cukup bodoh jadi gue bisa memaklumi lah ya ya di sini kita akan terkena embush unit ya kita akan diserang oleh kelompok dadakan yang tiba-tiba muncul ya mana nih biasanya muncul ada pasukan di sini ntar kita akan coba muter dulu kita akan ke bawah sini ya biasanya di bawah situ ada ada pasukan tapi mungkin di ceritanya Tadekatsu mungkin nggak ada ya mungkin ada beberapa perbedaan di ceritanya Tadekatsu oke sip kita berhasil nah di sini sekarang pintu dari apa namanya si si Gentake itu sudah terbuka kita bisa masuk oke tapi sebelum itu kita akan ke sini dulu ya jadi di sini apa kelompok Takeda bermaksud untuk full ini full nyerang ya bermaksud untuk bener-bener nyerang si Iyasu ya sip tinggal sedikit lagi jadi di sini yang pintar adalah si Hanzo Hattori ya Hanzo Hattori itu membuat KG Bunshin untuk bisa mengecah pergerakan dari kelompoknya Shingen itu bisa kalian lihat di videonya apa namanya lebih tepatnya di World Group ini sebelumnya pada saat gue pakai si Hanzo Hattori oke sip kita berhasil dan sekarang kita tinggal langsung menuju ke tempatnya si Shingen ya soalnya di sini saya ingat gue sudah tidak akan muncul lagi tidak akan ada officer ataupun reinforcement ya jadi kita akan langsung aja iya defat 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 Shingen Takeda tiger of kai macan dari kai atau harimau dari kai harimau tapi bentuk badannya bantengnya banteng gitu guys hmm di sini gue jarang banget menggunakan musownya si Tadakatsu dikenakan pakai combo aja udah cukup gitu loh hmm yuk kita akan coba lagi ya di sini Shingennya lagi hyper mode ya jadi defencenya lumayan kuat hmm puter puter nice ya tingkatin attack dulu yuk let's go wah gila gak mati-mati nih Shingen boleh juga dia dikit lagi ya bentar kita akan coba bunuh dia tanpa menyerang ya kita akan coba sentuh aja ya kayak gitu ya come on dia akan terpental hanya gue sentuh gila kuat banget nih ntar sekali lagi anjir cuman di cuman disenggol doang emang gila sih gerakan spesialnya si Tadakatsu ya spesial kedua dimana kita bisa memiliki chakra gitu ya chakra ijojo gitu dan jika kita ini tempelin ke musuh itu musuhnya akan tempat terkena damage jadi bener-bener sangat overpower nih si Tadakatsu ya oke itulah dia kita berhasil untuk membuat si Iyasu Tokugawa kabur dari Mikatagahara jadi itu merupakan cara tercepat ya daripada kalian mengantar si Iyasu ke bawah itu bener-bener hal yang ya buang-buang waktu jadi kalian bisa langsung mengalahkan Singen Takeda seperti barusan oke ini akan kita buang aja eh oh senjata berelemen S tapi ya ini merupakan senjata yang kurang kuat ya kita akan buang soalnya gue lebih butuh senjata ketiga yang berelemen S daripada senjata pertama eh senjata kedua ya ini ya ya senjata kedua senjata pertama tuh Great Spear ini Tiger Slayer nih senjata kedua oke good Chiyo juga naik level iya dan itulah dia kita berhasil untuk menyelesaikan 2 stage jadi pada video berikutnya kita akan masuk ke Weda Castle dan juga Battle of Kusegawa jadi mungkin cukup cekan dulu untuk video kali ini terimakasih dan sampai bertemu di video berikutnya goodbye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax